Pola Metro Jaya sudah dua kali memeriksa artis syari ini sebagai saksi dalam kasus dungan penipuan Biro Perjalanan First Travel dimana sejumlah selebritis yang menjadi bagian dari promosi First Travel juga diperiksa oleh kepolisian sebagai saksi. Apakah sebagai artis yang digunakan oleh Biro Perjalanan bermasalah, para artis bisa terkena pasal pencucian uang bila mengetahui First Travel bermasalah? Untuk menjawabnya sudah bersama kami di studio pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Pak Suparji selamat malam, terima kasih sudah bersama kami. Ini kita ketahui kasus First Travel terus bergulir dan artis-artis yang pernah digunakan jasanya atau sebagai endorser First Travel diperiksa juga. Jumlah uang yang dihabiskan First Travel untuk para artis itu bukan kecil, ada yang mengatakan 1,3 miliar, ada yang 108 juta rupiah. Nah apakah artis-artis ini bisa juga terkena pasal TPPU atau tindak pidana pencucian uang? Ya, pertama bahwa pemanggilan artis yang hari ini adalah sehari ini itu dalam rangka membuat terang-benerang kasus yang menimpa First Travel ini. Sampai sejauh ini ada dugaan penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. Prosesnya terus bergulir dan kemudian polisi menelusuri siapa saja yang pernah terlibat dalam jasa First Travel. Dan sehari ini faktanya adalah pernah mengikuti umroh jasa dari First Travel dan menurut informasi hari ini dari kuasa hukumnya membayar reguler, kemudian dapat fasilitas VVIP, mengeluarkan biaya. Dan kalau pertanyaan Pak Fitadikal, apakah bisa dikenakan tindak pidana pencucian uang, maka memang itu perlu penelusuran lebih lanjut. Yang penting adalah polisi bertindak secara profesional, mengumpulkan semua alat bukti, kalau pada hari ini yang didengar keterangan dari sehari ini atau kuasa hukumnya tadi melalui media, maka mungkin saja perlu telusuri dari pihak-pihak First Travel saja. Apa harus ditelusuri Pak Suparji? Apa harus ditelusuri untuk membuktikan? Untuk membuktikan bahwa sebetulnya pencucian uang itu yang pertama adalah bagaimana ada niat jahatnya untuk mencuci suatu uang yang berasal dari kotor menjadi uang itu seolah-olah halal. Jadi ada proses mencuci, misalnya uang itu berasal dari penipuan, kemudian biar seolah-olah halal, bersih, maka digunakan untuk jasa-jasa tertentu. Tapi ini dari pemilik kan Pak, bukan dari artis yang sebagai pihak yang digunakan jasanya? Yang kedua, dalam konteks ini siapa saja yang bisa terlibat, maka dimungkinkan ada peran membantu turut melakukan kalau dalam hal ini pencucian uang. Misalnya, apakah memang dari awal artis-artis ini mengetahui bahwa uang yang digunakan itu bagian dari penipuan atau penggelapan dari uang-uang para jasa umroh. Kalau kemudian itu betul dia mengetahui dan dia tidak mencoba mengingkari atau kemudian menghindar dari perbuatan tersebut, maka terkena itu. Kalau memang sama sekali dia tidak tahu betul bahwa uang itu adalah uang yang haram, maka dia bisa tidak terlibat dari itu. Jadi yang perlu dibuktikan... Jadi yang penting adalah pengetahuan awal tentang kondisi first travel. Tapi ini kan bagaimana pembuktiannya? Bisa dengan sangat mudah untuk mengelak kan Pak? Ya, pembuktiannya ya tentu dari keterangan saksi, keterangan dari ahli, surat-surat, bukti petunjuk yang kemudian itu bisa dikompilasi dari alat-alat buktinya. Jadi menurut saya memang tidak bisa saja kita dari sepihak bahwa memang tidak terlibat dari tindak pidana pencucian uang, tetapi yang harus ditelusuri adalah dari awal apakah memang terlibat dalam proses misalnya menipu kepada para pengguna jasa umrohnya first travel ini. Jadi kalau itu memang terlibat ya bisa kena saja. Jadi Anda katakan kalau mengetahui dapat dikenakan, tapi kalau tidak mengetahui tidak dapat dikenakan. Tapi apakah harus mengembalikan uang yang telah diberikan oleh first travel kepada mereka? Ya, sanksinya tidak harus mengembalikan kan ada ancaman sampai 5 tahun, sampai denda 1 miliar tergantung dari tingkat kesalahannya. Jadi yang perlu dipastikan dalam proses penyidikan first travel ini adalah termasuk para artis-artis sampai sejauh mana pengetahuannya, sampai sejauh mana kesengajaan dia, keterlibatan dia dalam menggunakan jasa first travel ini. Kalau memang sama sekali dia tidak menggunakan uang-uang haram itu dan dia memang membayar dan kemudian dia sama sekali tidak ada keuntungan-keuntungan yang lain dan dia juga tidak terlibat, maka ya saya kira tidak bisa dikenakan itu. Oke, pasal TPPU juga menjerat mereka yang diduga menyembunyikan aset. Jadi mereka yang menerima transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana juga dapat dijerat. Nah kalau pasal yang ini yang diberlakukan, apakah bisa terkena juga? Ya, itu bisa dikenakan karena berarti yang bersangkutan misalnya artis ini termasuk bagian yang menikmati, bagian dari tempat untuk penampungan uang-uang kotor tadi itu. Maka jelas konstruksinya kalau memang itu yang terjadi. Cuma masalahnya keterangan hari ini tidak menunjukkan itu. Bahwa sama sekali tidak menerimati special phone dari first travel, dia mengeluarkan jasad. Itu versi dari kuasa hukumnya. Tetapi kan tidak berhenti di situ. Faktanya adalah bahwa ada uang ratusan miliar yang kemudian belum bisa ditelusuri oleh first travel itu, uangnya kemana saja. Dan hari ini sebetulnya untuk membuat terang-benerang kasus itu. Oke, apakah Anda menilai polisi mencari di tempat yang tepat? Karena alasan dari kepolisian adalah ada kerugian mencapai 800 miliar yang tidak dapat dijelaskan kemana larinya. Apakah itu tepat jika polisi mencari kepada para artis yang secara kita lihat kerjasamanya adalah kerjasama untuk promosi? Ya, saya kira bagian dari mengumpulkan alat bukti tepat-tepat saja. Karena memang ada bukti-bukti petunjuk yang mengarah ke situ. Jadi tidak ada masalah kalau kemudian artis-artis ini dipanggil karena faktanya dia terlibat dalam proses penggunaan jasa di situ. Meskipun kemudian ada kontrak, kontrak promosi, kontrak penggunaan jasa, saya kira tidak masalah. Tapi kan kalau kita lihat 800 miliar itu kan dapat berbentuk aset, mungkin pemindah tanganan, ataupun juga transferan uang yang besar. Sebenarnya kalau kita lihat dari nilai promosi kepada artis kan tidak mencapai sepersepulunya bahkan. Ya, sekecil apapun yang dinikmati tidak menghapuskan ya unsur pidananya itu. Jadi berapapun yang dinikmati kalau itu ada unsur uang haramnya, makanya dipertanggungjawabkan. Jadi menurut saya apa yang dilakukan polisi tentunya itu adalah menarik untuk tetap saja menelusuri sehingga semuanya menjadi terang-benerang sesungguhnya uangnya first travel ini kemana gitu loh. Sehingga kemudian bisa dikembalikan caranya bagaimana gitu. Oke, baik Pak Suparji terima kasih banyak sudah bersama kami dan juga atas informasinya. Penyanyi Syahrini kembali mendatangi Bares Krim Polri di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan langsung disampaikan oleh Rekandria Nisha dari Bares Krim Polri. Selamat siang Nisha. Keterangan apa yang akan disampaikan Syahrini di pemeriksaan keduanya kali ini, Nisha? Ya, pada pemeriksaan saksi yang kedua oleh Syahrini, penyanyi ini yang merupakan saksi dari kasus first travel. Pada hari ini Syahrini datang didampingi oleh kuasa hukumnya, Fatman Paris Utapaya, dan akan menyampaikan atau menjelaskan beberapa hal terkait dengan bahwa Syahrini ini tidak mengikuti umroh dari first travel secara gratis, melainkan hanya mendapatkan diskors sebesar 50% dengan gantinya bahwa Syahrini harus mengunggah foto pada saat dirinya sedang umroh di akun Instagramnya. Dan kemudian tadi juga Fatman Paris mengatakan bahwa Syahrini ini tidak menerima uang sepeser pun atau sekitar 5 perak pun dari pihak first travel. Syahrini ini justru mengeluarkan biaya hampir 200 juta rupiah untuk mengikuti umroh dengan menggunakan jasa first travel. Diketahui bahwa Syahrini ini juga pergi bersama dengan 11 anggota keluarga lainnya, dan yang pada awalnya diduga bahwa first travel ini membiayai seluruh anggota keluarga Syahrini pada saat umroh, namun Syahrini membantah. Ia mengatakan bahwa ia hanya mendapatkan diskors sebesar 50% untuk dirinya dan 11 anggota keluarga lainnya ini dibiayai oleh Syahrini. Dan inilah biaya untuk 11 anggota keluarga inilah yang disebut hampir mencapai 200 juta rupiah. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari kuasa hukum Syahrini, Fatman Paris Kutapel. Syahrini tidak pernah membayar 5 perak pun, sorry tepap, Syahrini tidak pernah dibayar 5 perak pun, tapi Syahrini membayar 160 juta lebih, ya 167 juta, sampai 200, Syahrini membayar sampai 200 juta lebih, ya. Syahrini tidak pernah terima uang 5 perak pun dari first travel. Ya tadi Syahrini tiba di gedung Bares Krim sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, dan ini pemeriksaan kedua karena pada pemeriksaan pertama kalinya ini ada kegiatan keartisan Syahrini yang tidak dapat digaguh-gugat, maka pemeriksaan tersebut dilanjutkan pada hari ini dan kami masih akan terus menunggu apa hasil pemeriksaan kedua bagi artis Syahrini. Untuk sementara demikian, Widya kembalikan dari studio. Baik, terima kasih rekan Trianisya, melopakkan langsung dari Bares Krim Polri, selamat kembali bertugas. Pemeriksaan terhadap penyanyi Syahrini baru saja selesai dilakukan dan berikut pernyataan Syahrini, usai pemeriksaan. Dan saya tidak ada, dan saya tidak ada, setelah saya berdatangan saya kedua ini, semoga saya tidak ada lagi sambut kaut, insya Allah dengan pemeriksaan ini, semua sudah jelas, semoga cepat selesai, yang perlu berangkat, semoga Allah berangkat. Enggak perlu, perlu dipertegas, kalian enggak usah pusing karena first travel-nya sendiri, first travel-nya sendiri tidak pernah mengaku bayar sehari ini uang tunai 5 perapun. Baik berupa tunai atau transfer. Kalau baju dikenakan seharusnya, semua jamaah yang mengumroh, travel manapun, pasti dikasih semuanya. You kalau ikut travel manapun, dikasih tas, dikasih apa-apa, itu wajar. Semua yang mengumroh, dikasih bayi, dan itu hasilnya itu kewajibannya. Dan itu begitu selesai, apa, dikutuh, langsung disimpan di tas dia karena, you tahu dong, princess kan maunya lebih. Ini bukan indonesi, bukan indonesi, bukan indonesi. Oke, sekali lagi, kita sudah bilang, bukan ikon, bukan endorse. Dan bukan gratisan. Oke, bukan endorse, sekali lagi salah. Orang yang mengatakan itu endorse itu adalah kalau dapat honor, ya, itu baru namanya endorse, ya kan. Dan honor dia itu rata-rata minimum 1 miliar kalau diendorse. Sekarang tanya kepada dia, ada 5 perapun dia tidak pernah bilang ke penyidik bahwa dia terima uang tunai. Malah dia bayar cuma discount dari harga, baca ekonomi naik menjadi harga bisnis. Regular, ya, regular. Regular, naik jadi, ya, memang paca ekonomi itu regular. Sudah, sudah, sudah. Cukup, cukup, cukup. Tua, tawa, tawa. Tua, tawa. Ya, itu tadi. Jadi, sistem kerjasamanya, teman-teman, sekali lagi ya. Jangan ada-tanya doa ke Alibidur ini. Tidak. Tadi, sistem kerjasamanya adalah, dengan saya membayar yang ditentukan oleh first level 200 juta lebih itu, saya kewajibannya memprositi sebuah kali sehari, di Mekah, sehari sekiranya pun diterapkan rate profesional itu juga gak salah ya memang itu profesi dia kan saya ketemu, saya bilang, saya ngomong saya memilih akhirnya dengan travel ini, dengan kerjasama ini dengan inti-inti yang di dalam sebuah kerjasama itu di Jawa saya berpilihnya begini ya lah teh, sebenarnya sering itu gak mau apa sih lu ibadah pakai ini pakai ada kerjasama kayak gini keluar-keluar ini itu sendiri kita keluarga selalu sendiri gak pernah ada yang memakamitasi apapun kenapa ibadah enggak saya bilang, justru ini amalan kita wadah ibadah kita mempromosikan rumah atau wadah orang ibadah jadi saya berpikir arthmemo ini adalah wadah buat orang-orang yang ingin pinggir menguang, ingin ibadah dengan harga yang sangat murah jadi apapun luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar di dapun yang kaya gini 防 yang punya bun wood segitu bisa umro. Niat saya, benar ya, niat saya adalah samaupun ingin ibadah, mempromosikan wadah atau rumah ibadah ini untuk para orang bisa umro. Itu niatnya. Jadi bukan saya profesional, bicara profesional dengan perscriber semua, mereka musim biaya saya 3,4 rupiah. Satu hari, satu peri posting. Satu peri posting 100 juta. Itu adalah kebijakan dari manajemen dari saya pribadi. Satu, posting di Instagram seri ini dikalikan 12 hari, 12 hari kali buat 2,4 rupiah. Honor icon. Kalau saya musim profesional, saya harus mendapatkan uang 3,4 rupiah. Iaitan niatnya ibadah, saya mempromosikan rumah ibadah ini supaya masyarakat keluar di kampung mana yang belum ibadah yang pengen banget umroh, bisa umroh di telefon ini dengan kita promosikan. Itu niatnya. Tapi saya ngerti ibadah. Nggak pernah saya berbicara, saya minta bayaran senjata. Karena ngerti ibadah itu. Malah kita bayar. Terima kasih. Sampai jumpa.